Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua Kita bertemu lagi dengan saya Cak Mat di channel Cak Mat Tutorial Pada kesempatan kali ini Cak Mat masih akan bahas tutorial tentang Vario 150 Keyless Cak Mat akan bahas tentang perkebilannya untuk memula Yang mungkin suka otak hati di kelistrikanya Kali ini Cak Mat akan bahas tentang jalur kabel kotak seikring pada motor tersebut Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini Silahkan like, subscribe, dan komen jika video ini bermanfaat Supaya Cak Mat lebih semangat lagi untuk membagikan video tutorial Mengenai skema kelistrikan sepeda motor Dan yang sudah subscribe Cak Mat ucapkan terima kasih Kotak seikring atau box seikring merupakan salah satu komponen Yang cukup penting pada motor Vario 150 Keyless Karena berfungsi untuk tempat dudukan semua seikring Yaitu tempat awal pemeriksaan pada saat terjadinya masalah kelistrikan pada motor tersebut Langsung saja ke tutorialnya Sebelum kita lanjutkan ke rangkaian jalur kabel pada kotak seikring Vario 150 Keyless Cak menderangkan terlebih dahulu mengenai nama komponen dan fungsinya Yang ada pada kotak seikring tersebut sebagai berikut Seikring berfungsi sebagai pengaman atau pemutus arus di rangkaian kelistrikan Apabila terjadi konsleting Adapun di motor ini terdapat beberapa seikring Yaitu seikring 25A warna putih ada 1 Seikring 10A warna merah ada 5 Selanjutnya dari kotak seikring berhubungan dengan komponen yang lainnya Yaitu SCU atau Smart Control Unit SCU berfungsi membaca sinyal remote keyless Yang kemudian dikirimkan ke engine control module atau EJM Atau engine control unit atau EJU Untuk terminal kabel warna hijau muda strip hitam sebagai backup dari baterai Speedometer adalah tempat perlengkapan indikator Daripada lampu sen, lampu dim, lampu mil, bahan bakar serta kecepatan motor Untuk terminal kabel warna hijau muda strip hitam sebagai backup dari baterai Relai kaki 4 atau relai utama berfungsi sebagai jembatan penghubung antara arus dari baterai langsung kemasa Artinya, relai mengalirkan arus listrik lebih sederhana dan lebih ringkas Maka akan menghasilkan hambatan pada rangkaian kelistrikan tersebut lebih kecil Ada pendiri relai utama terdiri dari 4 terminal Yaitu terminal kabel warna hitam strip putih Terminal kabel warna hijau Terminal kabel warna merah strip putih Terminal yang satu berhubungan di dalam kotak seikring Relai kaki 5 atau relai starter dan pengisian Berfungsi sebagai jembatan penghubung saat proses penyisian dan saat proses elektrik starter berfungsi Ada pendiri relai starter dan pengisian terdiri dari 5 terminal Yaitu terminal kabel warna hitam strip putih Terminal kabel warna kuning Terminal kabel warna merah Terminal kabel warna merah strip kuning Terminal yang satu berhubungan di dalam kotak seikring Kunci kontak berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus atau tegangan listrik dari sumber arus DC yaitu aki Ke rangkaian komponen kelistrikan sepeda motor Ada pun dikunci kontak varus 150 kailas terdiri dari 4 terminal Yaitu terminal kabel warna hitam strip merah Terminal kabel warna hitam Terminal kabel warna merah strip coklat Terminal kabel warna putih strip hitam ECM atau engine control modul yang berfungsi untuk menerima sinyal dari sensor-sensor Dan melakukan pengolahan algoritma untuk mengirimkan sinyal perintah Mulai dari pasukan bahan bakar Waktu pengapian dan mematikannya Juga mengontrol sistem starter Sistem pengisian Edeling stop system Kecepatan ideal dan sistem PCM-FI Ada pun di ECM terdiri dari 33 pin pada soket A 2 pin pada soket B Dan 3 pin pada soket C Baterai atau biasa dikenal dengan aki Baterai berfungsi menyimpan arus listrik sementara Atau sebagai sumber arus listrik DC Ada pun di baterai terdiri dari 2 terminal Yaitu positif dan negatif Untuk terminal negatif Dibungkan kabel warna hijau Dan terminal positif Dibungkan dengan kabel warna merah Ada pun untuk hubungan warna kabel Dengan antara komponen sebagai berikut Dari kotak sikring 25 Amper Kabel warna merah berhubungan dengan positif baterai Di dalam kotak sikring Kabel warna merah juga berhubungan dengan sikring 10 Amper Kemudian kabel warna merah dari baterai Juga dihubungkan ke relay kaki 5 Dari terminal negatif baterai Kabel warna hijau menuju ke masa bodi Terminal negatif juga dihubungkan ke ECM pin B2 Dan relay kaki 4 Kabel warna merah strip putih Dari kotak sikring 25 Amper Dihubungkan ke sikring 10 Amper Kemudian ke relay kaki 4 Dari kotak sikring 10 Amper Kabel warna merah strip coklat Berhubungan dengan kunci kontak Dari kotak sikring 10 Amper Kabel warna hijau muda strip hitam Dihubungan ke speedometer dan SCU Dari relay kaki 4 Kabel warna hitam strip putih Dihubungan dengan ECM pin 29 Dengan kunci kontak Dan relay kaki 5 Dari relay kaki 5 Kabel warna kuning berhubungan dengan ECM pin 2 Dari relay kaki 5 Kabel warna merah strip kuning Berhubungan dengan ECM pin B1 Cara kerja rinan arus listrik dari kotak sikring Dengan antar komponen pada sepeda motor vario 150 km Sebagai berikut Pada saat kunci kontak posisi off Dari terminal positif baterai Arus listrik positif mengalir melalui kabel warna merah Menuju ke kotak sikring 25 Amper Dan sikring 10 Amper Dari terminal positif baterai Arus listrik juga mengalir Melalui kabel warna merah menuju ke relay kaki 5 Dari sikring 25 Amper Arus listrik positif mengalir Melalui kabel warna merah strip putih Menuju ke sikring 10 Amper Dan menuju ke relay kaki 4 Dari kotak sikring 10 Amper Arus listrik positif mengalir Melalui kabel warna hijau muda strip hitam Menuju ke speedometer dan SJU Dari kabel warna merah strip putih Melalui sikring 10 Amper Arus listrik positif keluar Lewati kabel warna merah strip coklat Menuju ke kunci kontak Pada saat kunci kontak posisi on Di dalam kunci kontak pada bat 2 Kabel warna merah strip coklat Berhubungan dengan kabel warna hitam strip putih Kemudian arus listrik mengalir Melalui kabel warna hitam strip putih Dari kunci kontak Menuju ke relay kaki 4 Atau relay utama Relay kaki 5 Dan ECM pin 29 Karena relay kaki 4 Atau relay utama Berhubungan dengan negatif Dari masa bodi Melalui kabel warna hijau Maka di dalam relay utama Terjadi medan elektromagnetik Yang selanjutnya Yang selanjutnya mengaktifkan relay Untuk menghubungkan plat di dalam relay Dari baterai melalui sikring 25 Amper Melewati terminal kabel warna merah strip putih Dengan plat di dalam kotak sikring Kemudian dihubungkan ke relay kaki 5 Dan ketiga sikring 10 Amper Di dalam kotak sikring Ada pun untuk sikring 10 Amper Yang pertama Keluar ke kabel warna coklat Menuju ke tombol klakson Ke mode entry Ke saklar rim depan Dan saklar rim belakang Sikring 10 Amper yang kedua Keluar ke kabel warna hitam strip merah Menuju ke kunci kontak Sikring 10 Amper yang ketiga Keluar dari kabel warna hitam strip putih Menuju ke DLC Ke pompa bahan bakar Ke injektor Ke katup silenuit Ke sensor VS dan coil pengapian Ada pun untuk warna kabel hitam Dari kunci kontak Bisa dilihat video tutorial Tentang jalur kabel kunci kontak Vario 150 Keyless Apabila ada masalah Di dalam salah satu komponen Atau kabel tersebut Maka aliran listrik Akan terputus Kita tinggal mengecek Komponen mana Dan kabel warna apa Yang bermasalah di rangkaian tersebut Demikian tutorial Jalur kabel Pada kotak sikring Vario 150 Keyless Yang mungkin bisa membantu Untuk teman-teman pemula Yang ingin otak-atik Sepeda motor Di kristiganya Apabila ada kesalahan Dalam penyampaian Atau cara kerja Jangan tutorial Mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena kita semua Dalam tahap belajar bersama Dan terima kasih Yang sudah menonton Di channel ini Membeli support Untuk membuat Cakmut Tambah semangat belajar Membuat sesuatu yang kreatif Dan dukung Dengan cara klik subscribe Like dan komen Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax